Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian Malam ini kita memasuki Kitab Daniel, sesi yang pertama Jadi masih berupa introduksi latar belakang dan sebagainya Tapi sebelum itu mari kita tundukkan kepala lebih dahulu Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga, terima kasih untuk malam hari ini Kembali kami mau belajar bersama melalui sesi-sesi panjang online Bible Study Biarlah malam ini semua kami semakin diberkati, semakin mengerti Tuhan juga berkati mulut hambamu untuk menyampaikan kebenaran ini Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Malam ini adalah sesi pertama dari Kitab Daniel, latar belakangnya Kita lanjutkan lebih dulu Bapak Ibu, Saudara sekalian Kita harus selalu ingat jika kita masuk ke suatu kitab Posisinya ada di mana dalam Alkitab Dalam hal ini Kitab Daniel ada dalam nubuatan ya Di perjanjian lama Tapi sebenarnya juga masuk ke dalam apa yang dinamakan Kitab Apokaliptik Nanti kita akan pelajari bersama Ada istilah Tanak Bapak Ibu, Saudara ya Tanak ini suatu singkatan sebenarnya Jadi Tanak itu mewakili perjanjian lama Naskah Ibrani Jadi Alkitab Ibrani Menurut Yudaisme Atau disebut dengan Naskah Masoret Atau Masorah Merupakan singkatan T-nya itu adalah Torah Maksudnya Torat Yang dikenal juga sebagai lima kitab Musa Itu Torat Kemudian N-nya itu Nevi'im Yaitu kitab para nabi, nabi-nabi Dan K-nya itu Ketufim Ketufim itu maksudnya tulisan-tulisan Itu maksudnya ya Tanak Jadi kalau ada istilah Tanak Bapak Ibu harus mengerti maksudnya adalah Kitab Perjanjian Lama Yang ada di Perjanjian Lama Menurut Kitab Ibrani Itu Tanak Disebut juga Naskah Masoret Masorah, Masoret Sama Nah itulah sebabnya dalam Alkitab Seringkali kita mendengar Disebutkannya Kitab Torat dan Kitab para nabi Itu maksudnya Tanak Meskipun tidak disebut lengkap Kitab Torat, Kitab para nabi Dan Kitab tulisan-tulisan itu enggak Kitab Torat dan para nabi Nah itu maksudnya Tanak Atau Perjanjian Lama tepatnya Perjanjian Lama yang lengkap Nah menurut Tanak Kitab Daniel itu termasuk dalam Ketufim Yaitu tulisan-tulisan Tetapi kalau menurut Septuaginta Yaitu apa yang kita percaya sebagai Kristen Itu Kitab Daniel masuk dalam Kitab para nabi Nefiim Ya Jadi Kitab Daniel itu adalah Satu golongan Kitab Nubuatan Tapi juga Apokaliptik Nah Gini ya Oke kita lanjutkan Ya Apa yang dimaksud dengan Apokaliptik Bapak Ibu kalau mendengar kata Apokaliptik Itu asalnya dari bahasa Yunani Apokalipsis Atau bisa juga dibaca Apokalupsis Ya Yang berarti penyingkapan Atau pewahyuan Ya Nah Sastra Apokaliptik ini Mirip dengan nubuatan dan puisi Mengapa? Dia menyampaikan apa yang akan terjadi di masa depan Nubuatan juga sama Ya Puisi memakai simbol-simbol atau lambang-lambang gitu Nah Kitab Apokaliptik juga sama Memakai simbol atau lambang-lambang Dalam tulisannya Di perjanjian lama terdapat Kitab Apokaliptik Yang termasuk di dalamnya adalah Daniel Kitab Daniel Kitab Yeheskil Kitab Yesaya Yoel Zakaria Nanti kita akan lihat kan ke depan Kita akan membahas juga Kitab Yoel Zakaria juga ya Apokaliptik Jadi ada cerita tentang Akhir jaman Ada cerita tentang Yang akan datang Di perjanjian baru Yang termasuk Apokaliptik adalah Matius Fasal 24 dan 25 Coba kita lihat ya Matius Fasal 24 dan 25 Itu tentang apa itu Matius Fasal 24 dan 25 Ini tentang Baiklah Allah akan dihancurkan Dan permulaan penderitaan Kemudian siksaan dan adanya Mesias-mesias palsu Itu kan apokaliptik Ketika kita Matius ditulis Dia cerita tentang Akan adanya Mesias-mesias palsu Kemudian Ada cerita tentang Kedatangan anak manusia Perumpamaan tentang Pohon arah Itu apokaliptik Cerita tentang Kapan Jaman ini berakhir Ya Jadi Sebentar Ini suara saya Ditangkap jelas gak ya Sebentar ya Saya stop Saya dulu Pak Uto Suara saya jelas gak Jelas kok Pak Oh jelas ya Oke Saya takutnya gak ada suara Soalnya di tempat saya Tidak ada Suaranya Baik Sebentar Kita teruskan dulu ya Apokaliptik Ya Jadi Di Matius 24 E 25 itu Ada cerita tentang Yang masa akan datang Termasuk Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali Makanya ada Nasihat berjaga-jaga Dan lain sebagainya Nanti dibaca ya Kitab Matius Fasal 24 Dan 25 Dua fasal Nanti dibaca yang lengkap Supaya mengerti Kemudian Markus Fasal 13 Markus Fasal 13 Itu tentang Sama Permulaan Penderitaan Siksaan Dan Mesias Palsu Sama isinya Dengan Matius Tadi Lukas Fasal 21 Itu Sama Pahit Allah Diancurkan Dan seluruhnya Sama Persis Kemudian Apokaliptik Apokaliptik Di 1 Thessalonica 4 Coba kita lihat ya 1 Thessalonica 4 13 Sampai 18 Ini Cerita tentang Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali Makanya disebut Apokaliptik Dan tentu saja Kitab Wahyu Cerita tentang Langit baru Bumi baru Itu di Kitab Wahyu Bagaimana Zaman ini akan berakhir Bagaimana Naga itu Menyeret Sepertiga ekornya Sepertiga Bintang-bintang di langit Ekornya menyeret Sepertiga Bintang-bintang di langit Dan seterusnya Itu Kitab Wahyu Jadi sifatnya Apokaliptik Oke kita lanjutkan Ya Kita Sudah bahas Ini sebelumnya ya Karena kita Membahas Kitab Daniel Maka kita harus tahu Daniel melayani Dimana Sebentar Saya Saya warnain sedikit ya Ya Ini saudara Daniel Melayani di Babel Di utara Babel Yeskil juga sama Dan Dekat-dekat Jamannya dekat-dekat Ya Overlap bahkan Yeskil melayani di Yehuda Yeskil melayani di Di luar istana Daniel melayani di istana Asyur Ada Yunus Ada Nahum Dan seterusnya ya Nanti di Kedepan ada Sese-sesi Tentang Hosea Dan Amos Dan lain-lain Jadi Setiap Nabi Melayani di Daerah dan Fungsinya masing-masing Oke Kita lanjutkan Ya Bapak Ibu Saudara Kronologinya ini Sudah beberapa Beberapa kali Saya tampilkan Supaya Bapak Ibu Saudara Tidak Tidak Lupa Diulang Ya Israel jatuh Ketangan Asyur Tahun 722 Sebelum Masai Kemudian Jeremia menjadi Nabi Kemudian Asyur Hancur Kota Niniwe Ibu kotanya Kemudian Daniel Ditangkap Dan dibuang Ke Babel Nah ini Tahunnya 605 Sebelum Masai Kemudian Berapa lama Kemudian Yeheskil Ditangkap Jadi Daniel Lebih dulu Yeheskil Jadi Nabi Kemudian Yeheskil Selesai Pelayanannya Setelah Yerusalem Hancur Sedangkan Daniel Dibawa Ke Babel Nah ini dia Daniel Daniel Pelayanannya Cukup panjang Sekitar 60 Sampai 70 Tahun Ya Yang melayani Dua kerajaan Besar Babel Dan Persia Persia Dan Babel Yang dilayani Oleh Daniel Yang melayani Sebagai Intelektual Ya orang pintar Seorang Intelektual Elit Ya Oke Kita lanjutkan Ya Penulisan Daripada Kitab Daniel Menurut Tradisi Penulisnya Adalah Daniel Sendiri Ya Bisa Dibaca Di Daniel 7 Ad 1 Ad 28 Daniel 8 Ad 1 Sampai 2 Daniel Danial 9 Ad 2 Daniel 10 Ad 1 Itu pendukung Bahwa yang menulis Adalah Daniel Sendiri Nah Tetapi Dalam Pembahasan Atau diskusi Para ahli Diduga juga Bahwa penulisnya Bukan Daniel Tapi 400 tahun Setelah Jamannya Daniel Gitu ya Tapi namanya Analisa Boleh-boleh saja Tapi secara Tradisi Menurut tradisi Penulisnya Daniel Nah Keabsahan Kitab ini Disebut oleh Yesus sendiri Coba kita Baca ya Matius 24 Ad 15 Matius Pasal 24 Ayatnya Yang ke 15 Saya bacakan ya Jadi Apabila Kamu melihat Pembina Sakeci Berdiri Di tempat Kudus Menurut firman Yang disampaikan Oleh Nabi Daniel Para pembaca Hendaklah Memperhatikannya Ini Ini peringatan Akan Antikris Ini Tuhan Yesus Mengutip Ada Nabi Daniel Artinya Daniel ini Bukan Dungeng Bukan mitos Tapi Tokoh Nyata Tokoh Real Bukan Fiktif Yang melayani Di istana Babel Setelah Babel Jatuh Melayani Di Persia Raja Persia Kerajaan Persia Oke Kemudian Kitab ini Ditulis Ditujukan Kepada Umat Yehuda Di pembuangan Di Babel Ya Di dalamnya Berisi Kisahnya Daniel Dan teman-temannya Sebagian Sebagian lagi Berisi Tentang Apokaliptik Ya Itu Masa depan Ditulis Di Babel Sekitar tahun 605 Sampai 530 Sebelum Masih Jadi Daniel Melayani Sekitar 60 Tahun Atau 70 Tahun Bahkan Di istana Bukan Nesar Itu Babel Atau Irak Kalau zaman Sekarang Babel Itu Irak Ad Dan Persia Persia Itu Kalau zaman Sekarang Iran Oke Kita lanjutkan Ya Ini Sudara Jadi Daniel Melayani Di Babel Tapi Juga Di Persia Di Susa Namanya Sudara Kalau perhatikan Yang ada Sungai Efrat Ada Sungai Tigris Di kitab Kejadian Dijelaskan Bahwa Di Eden Mengalir Empat Sungai Dua Ini Di antaranya Jadi Eden Zaman Dulu Ada Di Bumi Di Sekitar Sini Kita Sudah Bahas Waktu Seri Seri Kitab Kejadian Juga Oke Kita Lanjutkan Penulisan Kitab Daniel Ini Ditulis Dalam Bahasa Ibrani Karena Perjanjian Lama Tapi Anehnya Di Daniel 2 Ayat 4 Sampai 7 Dan Daniel Fasal 2 Ayat 4 Sampai Fasal 7 Ayat 28 Itu Ditulisnya Dalam Bahasa Aram Dahulu Disebut Kaldi Ketika itu Bahasa Aram Menjadi Bahasa Perdagangan Dan Diplomatik Nah Pembagiannya Adalah Fasal 1 Sampai 6 Itu Menulis Tentang Peristiwa Historis Yaitu Daniel Dan Teman-temannya Sampai Di Setana Babel Mengalami Ujian Berat Dan Lain-lain Ya Itu Nah Fasal 7 Sampai 12 Berisi Tentang Penglihatan Daniel Yaitu Apokaliptik Atau Nubuatan Yang Akan Datang Dan Ceritanya Ada Kemiripan Dengan Kitab Wahyu Itu Maksudnya Ya Nah Seringkali Analisa Yang menyebutkan Bahwa Penulisnya Bukan Daniel Itu Karena Ini Salah Satunya Dipakai Bahasa Aram Sebagian Padahal Bahasa Aram Itu Dipakainya Di Jamannya Intertestamental Yaitu Setelah Maliaki 400 Tahun Kosong Itu Baru Masuk Ke Jamannya Tuhan Yesus 400 Kosong Itu Kira-kira Disitu Menurut Analisa Para Ahli Tapi Secara Tradisi Kita Pertanya Nulis Daniel Sendiri Di Jamannya Sendiri Oke Kita Lanjutkan Lagi Ya Nah Jadi Kalau kita Lihat Latar Belakangnya Bangsa Israel Itu Sering Mengecewakan Hati Tuhan Allah Adonai Elohim Dengan Menyembah Berhala Atau Allah Asing Jadi Melanggar Hukum Torat Itu Terus Menerus Sejak Keluar Dari Mesir Sampai Tiba Di Kanaan Sampai Punya Rajanya Sendiri Akhirnya Rajanya Pecah Di Utara Dan Selatan Tetap Saja Jahat Di Mata Tuhan Menyembah Berhala Ala-ala Asing Dewa-dewa Kanaan Ya Akhirnya Tuhan Menjatuhkan Hukuman Dengan Membuang Mereka Ke Babel Akhirnya Diizinkan Yang Di Utara Asyur Hancur Yang Di Utara Kerajaan Israel Hancur Oleh Asyur Yang Di Selatan Hancur Oleh Babel Nah Ini Tahunnya Begitu ya Nah Sesampainya Di Pembuangan Mereka Juga Tidak Bertobat Mereka Memuja Menyembah Dewa-Dewa Lagi Di Babel Sana Sampai Pada Tahun 538 Sebelum Masahi Seorang Raja Persia Yang Namanya Koresh Menghancurkan Babel Mengalahkan Babel Sehingga Orang-orang Yaudi Diizinkan Kembali Lagi Ke Yehuda Membangun Yerusalem Dan Bait Allah Dan seterusnya Itu sudah Kita bahas Di Pertemuan Yang kita Yang lalu Makanya Saya sarankan Kalau ikuti Online Babel Study Itu yang Urut Sehingga Nyambung Semua Kisahnya Gitu Oke Kita lanjutkan Lagi Jadi Sementara Itu Orang Yahudi Aman Koresh Memperbolehkan Kembali Membangun Yerusalem Yehuda Tapi Beberapa Ratus Tahun Kemudian Ada Antiochus 4 Epifanes Itu Tahunnya 175 Sampai 164 Sebelum Masahi Itu Menguasai Yehuda Nah Orang-orang Yahudi Ditindas Lagi Dengan Sangat Kejam Oleh Epifanes Mereka Membakar Kitab-kitab Suci Orang Yahudi Melarang Beribadah Dibait Allah Memaksa Orang Yahudi Makan 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 Yang Haram Dan Membunuh Siapa Saja Yang Tidak Mau Di Perintah Kejam Sekali Peristiwa Peristiwa Mengerikan Ini Dicatat Di Kitab Satu Dan Dua Makabe Satu Dan Dua Makabe Ini Kitab Yang Tidak Terdapat Dalam Alkitab Kita Tapi Ada Di Tambahan Kitab Tambahan Di Alkitab Sudara Kita Yang Katolik Kitab Kitab Satu Dua Makabe Cerita Tentang Histori Sejarahnya Sejarah Ketika Terjadi Pemberontakan Makabe Ini Karena Ditindas Oleh Epifanes Akhirnya Pemberontakan Makabe Ini Berhasil Menguasai Baid Allah Dan Membersihkan Segala Berhala Yang ada Di Baid Allah Sebab Baid Allah Itu Dipakai Untuk Menyembah Dewa Sehus Ketika Itu Nah Untuk Memperingati Ini Sekarang Ini Dinamakan Hari Raya Hanukkah Jadi Bapak Ibu Sudara Kalau Mendengar Orang Yahudi Merayakan Hari Raya Hanukkah Maksudnya Ini Oke Kita Lanjutkan Nah Kita Masuk Ke Pembacaan Kitab Daniel Saja Ya Ini Tentang Oke Kita Baca Saja Kitab Daniel Pasalnya Yang Pertama Saya Bacakan Ya Pada Tahun Yang Ketiga Pemerintahan Yuyakin Raja Yehuda Datanglah Nebukad Nesar Raja Babel Ke Yerusalem Lalu Mengepung Kota Itu Nah Ini Cerita Kehancuran Yerusalem Ini Ayat 2 Tuhan Menyerahkan Yuyakim Raja Yehuda Dan Sebagian Dari Perkakas Perkakas Di rumah Allah Kedalam Tangannya Diambil Oleh Nebukad Nesar Semuanya Itu Dibawanya Ketanah Siniar Kedalam Rumah Dewanya Perkakas Perkakas Itu Dibawanya Kedalam Perbendaraan Dewanya Jadi Nebukad Nesar Orang Babel Ini Punya Dewa Dewa Juga Dewa Yang Tertinggi Marduk Namanya Nah Kemudian Ayat Tiga Lalu Raja Bertitah Kepada Aspenas Kepala Istananya Untuk Membawa Beberapa Orang Israel Yang Berasal Dari Keturunan Raja Dan Dari Kaum Bangsawan Jadi Raja Ini Memerintahkan Supaya Membawa Beberapa Orang Israel Yang Berasal Dari Keturunan Raja Yang Ningrat Yang Keturunan Raja Dan Kaum Bangsawan Yang Kaum Elit Maksudnya Ya Nah Ayat 4 Yakni Orang-orang Muda Yang Tidak Ada Sesuatu Celah Yang Berperawakan Baik Yang Memahami Berbagai-bagai Hikmat Berpengetahuan Banyak Jadi Ini Ilmuan Ya Dan Yang Mempunyai Pengertian Tentang Ilmu Yakni Orang-orang Yang cakep Untuk Bekerja Dalam Istana Raja Rupanya Raja Ingin Cari Pegawai Di Istana Ya Supaya Mereka Diajarkan Tulisan Dan Bahasa Orang Kasdim Supaya Mereka Berbahasa Berbahasa Orang Babel Itu Ya Nah Dan Raja Menetapkan Bagi mereka Pelabur Setiap Hari Dari Santapan Raja Dan Dari Anggur Yang Biasa Diminum Bahkan Disediakan Makanan Raja Untuk Mereka Ini Mereka Harus Dididik Selama Tiga Tahun Dan Sesudah Itu Mereka Harus Bekerja Pada Raja Nah Rupanya Begitu Nah Ayat 6-nya Barulah Kita Jelas Di Antara Mereka Itu Ada Juga Beberapa Orang Yehuda Yaitu Daniel Hananya Misail Dan Asarya Asarya Ya Ada Empat Orang Diantara Mereka Itu Nah Ayat 7 Perhatikan Baik-baik Ayat 7-nya Pemimpin Pegawai Istana Itu Memberi Nama Lain Kepada Mereka Daniel Daniel Dinamainya Bersasar Hananya Dinamainya Sadrak Misail Dinamainya Mesak Dan Asarya Dinamainya Abednego Nanti Bapak Ibu Ingat Tentang Kisahnya Sadrak Mesak Abednego Nanti Kita Bahas Di sesi-sesi Mendatang Ini Adalah Nama-nama Babel Kenapa Namanya Diubah Nah Ini Rupanya Raja Nimbokanisar Ingin Mengadakan Naturalisasi Atau Apa Istilahnya Indoktrinasi Atau Cuci otak Jadi Orang Yahudi Ini Daniel Hananya Misail Dan Asarya Ini Mau dicuci otak Kamu Harus Jadi Orang Babel Jadi Bukan Cuma Dididik Sebagai Pengetahuannya Orang Babel Bukan Mau Dijadikan Orang Babel Yang Berubah Sifatnya Seperti Orang Babel Makanya Namanya Juga Diubah Jadi Kalau Ada Yang Perubahan Nama Nah Itu Maksudnya Itu Supaya Orangnya Berubah Namanya Dirubah Menjadi Nama Babel Daniel Jadi Belt Sasar Yang Ketiga Lagi Jadi Sadrak Mesak Dan Abed Niko Gitu Oke Kita Lainatkan Ayat Delapan Daniel Daniel Berketetapan Untuk Tidak Menajiskan Dirinya Dengan Santapan Raja Dan Dengan Anggur Yang Biasa Diminum Raja Daniel Tidak Mau Padahal Disediakan Makanan Minuman Yang Enak Dimintanyalah Kepada Pemimpin Pegawai Istana Itu Supaya Ia Tak Usah Menajiskan Dirinya Ayat Sembilan Maka Allah Mengaruniakan Kepada Daniel Kasih Dan Sayang Dari Pemimpin Pegawai Istana Pemimpin Pegawai Istana Itu Sayang Sama Daniel Akhirnya Ya Ayat Sepuluh Tetapi Berkatalah Pemimpin Pegawai Istana Itu Kepada Daniel Aku Takut Kalau Kalau Tuan Kuraja Yang Telah Menetapkan Makanan Dan Minuman Berpendapat Bahwa Kamu Kelihatan Kurang Sehat Daripada Orang Kamu Aku Dianggap Bersalah Oleh Raja Ini Kepala Istananya Ini Takut Kalau Daniel Nggak Dikasih Makanan Enak Yang Bergisi Nanti Kelihatan Kurus Atau Loyo Nanti Dia yang Salah Tapi Daniel Nggak Mau Menyentuh Makanan Raja Ayat 11 Kemudian Berkatalah Daniel Kepada Penyenang Yang Telah Diangkat Oleh Pemimpin Pegawai Istana Untuk Mengawasi Daniel Hananya Misail Dan Asarya Ayat 12 Begini Bunyinya Adakanlah Percobaan Dengan Hamba Hambamu Ini Selama Sepuluh Hari Dan Biarlah Kami Diberikan Sayur Untuk Dimakan Dan Air Untuk Diminum Rupanya Daniel Hanya Mau Makan Sayur Dan Air Tidak Mau Makan Makan Raja Daging Lemak Dan Juga Anggur Tidak Mau Ayat 13 Sesudah Itu Bandingkanlah Perawakan Kami Dengan Perawakan Orang-orang Muda Yang Makan Dari Santapan Raja Coba Nanti Bandingin Saya Makan Sayur Dan Air Orang Muda Makan Makan Raja Daging Anggur Dan Sebagian Nanti 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 Buktikan Fisiknya Siapa Yang Lebih Baik Gitu Didengarkannya Permintaan Mereka Itu Lalu Diadarkanlah Percobaan Dengan Mereka Selama 10 Hari Inilah Yang Sering Kali Disebut Jaman Sekarang Apa Puasa Daniel Katanya Cuma Makan Sayur Katanya Begitu Kita Lanjutkan Dulu Setelah Lewat 10 Hari Ternyata Perawakan Mereka Lebih Baik Dan Mereka Kelihatan Lebih Gemuk Daripada Semua Orang Muda Yang Telah Makan Dari Santapan Raja Kemudian Penjenang Itu Selalu Mengambil Makanan Mereka Dan Anggur Yang Harus Mereka Minum Lalu Memberikan Sayur Kepada Mereka Kepada Keempat Orang Muda Itu Alah Memberikan Pengetahuan Dan Kepandaian Tentang Berbagai Tulisan Dan Hikmat Sedangkan Penglihatan Dan Mimpi Rupanya Daniel Diberi Karunia Sering Melihat Penglihatan Dan Bisa Mengartikan Mimpi Itu Daniel Setelah Lewat Waktu Yang Ditetapkan Raja Bahwa Mereka Sekalian Harus Dibawa Menghadap Maka Dibawalah Mereka Oleh Pemimpin Pegawai Istana Itu Kehadapan Nebu Kadnesar Raja Bercakap Dengan Mereka Dan Diantara Mereka Sekalian Itu Tidak Didapati Yang Setara Dengan Daniel Hananya Mishael Dan Asarya Maka Bekerjalah Mereka Itu Pada Raja Rajanya Mungkin Interview Diajak Bicara Paling Pinter Empat Orang Dibandingkan Dengan Orang Lain Orang Muda Lain Padahal Cuma Makan Sayur Dan Air Air Putih Sedangkan Orang Muda Lain Makan Daging Lemak Anggur Dan Sebagainya Tapi Ternyata Keempat Orang Ini Jauh Lebih Pintar Dan Perawakannya Lebih Bagus Ayat 20 Dalam Tiap Hal Yang Memerlukan Kebijaksanaan Dan Pengertian Yang Ditanyakan Raja Kepada Mereka Didapatinya Bahwa Mereka Sepuluh Kali Lebih Cerdas Daripada Semua Orang Berilmu Dan Semua Alijampi Di Seluruh Kerajaan Jadi Empat Orang Ini Sepuluh Kali Lebih Cerdas Dibanding Semuanya Yang Ada Di Istana Bahkan Termasuk Ahli Sihir Tukang Sihir Di Istana Kalah Pintarnya Sepuluh Kali Lipat Lebih Pintar Ya Ayat 21 Dikatakan Daniel Ada Di Sana Sampai Tahun Pertama Pemerintahan Kores Rupanya Daniel Melayani Jadi Apa Ya Advisor Raja Penasihat Raja Sampai Akhirnya Kerajaan Babel Runtuh Jadi Pemerintahan Raja Kores Persia Yang Pertama Daniel Masih Ada Setelah Itu Sudah Habis Polayanannya Ya Mengerti Ya Oke Kita Lanjutkan Screen Sharing Kita Tadi Mana Ya Bentar Oh Oke Kita Share Dulu Ya Baik Jadi Ada yang Menganalisa Begini Ada Kemungkinan Mereka Dijadikan Kasim Jadi Dikebiri Empat Orang Ini Tapi Ini Cuma Kemungkinan Tidak Ada Di Tekst Alkitab Ya Raja Memperlakukan Mereka Dengan Kemewahan Istana Agar Mereka Tidak Berpikir Dengan Cara Yang Lama Dan Agar Mereka Meninggalkan Imannya Itu Sebenarnya Menjadi Orang Babel Makanya Namanya Diganti Daniel Yang Artinya Allah Adalah Hakimku Diganti Dengan Bet Sasar Hananya Yang Artinya Tuhan Itu Baik Menjadi Sadrak Misail Yang Artinya Siapakah Seperti Allah Menjadi Mesak Dan Asarya Yang Artinya Tuhan Adalah Penolongku Menjadi Abed Neko Begitu Bapak Ibu Setorah Nanti Ini Adalah Introduksi Jadi Rabu Depan Baru Kita Bisa Lanjutkan Lagi Ini Sebagai Pengantar Saja Supaya Kita Semua Mengerti Kenapa Daniel Ada Di Istana Bersama Sadrak Mesak Abed Nego Kenapa Mereka Begitu Pintar Kenapa Dietnya Sayur Itu Lebih Baik Daripada Dietnya Orang Lain Di Istana Makanya Sekarang Seringkali Kadang-kadang Orang Disarankan Untuk Diet Apa Namanya Diet Daniel Puasa Daniel Katanya Gitu Ya Oke Kita Lanjutkan Dengan Diskusi Dan Tanya Jawab Kalau Ada yang Mau Pertanya Silahkan Ya Pak Payaman Seperti Biasa Silahkan Pak Oh Sebentar Saya Buka Dulu Tombolnya Belum Saya Buka Ya Sudah Silahkan Unmute Selamat Malam Pak Shalom Shalom Selamat Malam Di dalam Pembukaan Tadi Ada Kalau Saya Tidak Salah Tangkap Naga Menarik Sepertiga Bintang Bintang Di Langit Apakah Ini Sama Pemahamannya Dengan Waktu Lucifer Jatuh Diikuti Oleh Dikaji Menarik Ya Benar Pak Naga Si Ular Tua Itu Lambang Daripada Iblis Lucifer Ekornya Menyeret Sepertiga Bintang Bintang Di Langit Menyeret Sepertiga Malaikat Maksudnya Sepertiga Malaikat Dibujuk Oleh Lucifer Dan Ikut Lucifer Akhirnya Dibuang Ke bumi Menjadi Roh-roh Jahat Sekarang Gitu Pak Satu lagi Pak Tadi Sebetulnya Ini bangsa Israel Atau Joghuri Sudah Dibuang Di Babel Tapi Setelah Pikiran Saya Pertama Tadi Apakah Mereka Melayani Dalam Arti Menyampaikan Berita-berita Baik Kepada Sesamanya Atau Juga Kepada Ada Bangsa Wawil Yang Ikut Disitu Walaupun Tadi Setelah Pembacaan Alkitab Bahwa Khususnya Nabi Daniel Dan Sadra Melayani Di Istana Jadi Pemaham Tadi Mereka Melayani Dalam Arti Bagaimana Pak Oke Mereka Bekerja Sebagai Pegawai Istana Penasihat Raja Mereka Sebagai Penasihat Raja Itu Maksudnya Pak Jadi Dalam Lingkungan Istana Raja Iya Betul Tapi Daniel Sering Diberi Penglihatan Oleh Tuhan Nanti Ceritanya Di sesi-sesi Berikutnya Banyak Yang Ajaib Gitu Ya Oke Tuhan berkati Pak Berikutnya Bu Mariana Silahkan Ya Pak Pak Itu yang Empat orang itu Diganti namanya Ya Kan tadi Sejenis Seperti Mau Mengganti Segala Culture-nya Ya Pak Ya Betul Dan cuci otak Supaya Menjadi Seperti orang Mbak Bel Kalau saya kaitkan Dengan sekarang Zaman sekarang Berarti ya Pak Bisa dibilang Kalau kita itu Bisa dikuasai Oleh Kuasa lain Selain Tuhan Maka lama-lama Kita akan Mengarah ke sana Juga ya Pak Betul Jadi Meskipun Nama Seseorang Hari ini Tidak diubah Nama Tidak perlu diubah Yang diubah Mindsetnya Kegelapan Masuk Orang itu Jadi ke sana Meleset Jadi miring Iya Pak Kan Si jahat itu Memang mau Cuci otak Cuci otak manusia Jadi Pelan Tapi pasti ya Pak Iya Makanya Pedang roh itu Firman Tuhan Untuk melawan Kejahatan itu Hanya firman Tuhan Itu Itu satu lagi Pak Tadi awal Pak Winyo bilang Yang Sejaknya ada Kerajaan itu Kan akhirnya Jadi berantakan ya Pak Iya Jadi saya ingat Yang waktu Masih zamannya Samuel itu kan Sampai Tuhan Itu bilang Bukan kamu yang ditolak Tapi aku yang ditolak Iya Betul Kalau misalnya Saya kaitkan juga Dengan sekarang Kalau kita itu Menolak pimpinan Tuhan Pengennya yang Pimpinan manusia Maka akhir-akhirnya Itu akan berantakan juga ya Pak Seperti Israel Berantakan Berantakan Betul Pasti Bu Jadi Semua Ayat di Alkitab itu Saling menjelaskan Saling melengkapi Saling Koheren Jadi Kalau kita baca Ayat ini Ayat ini Ini nyambung nanti Iya Kalau orang Anggap enteng Dua peristiwa ini Jadi hampir sama ya Pak Iya Kalau orang Anggap enteng Kebenaran ya Di kutuk Tuhan Iya Kalau misalnya Yang dulu itu Yang menolak Tuhan Itu agak jelas Menolak Tuhan ya Pak Tapi kalau yang Kayak sekarang Diganti namanya Kalau orang gak sadar itu Menerimanya Menganggapnya itu Hal yang biasa Nah itu Lama-lama Bisa tercrumus ya Pak Betul Nah makanya Di Alkitab juga Kadang-kadang Nama diubah kan Bu Abram jadi Abraham Nah itu maksudnya Supaya dia berubah Sesuai namanya gitu Oh iya betul Nama itu ada artinya Iya Di perjanjian baru Juga ada Bu Jika seseorang Menolak aku Jadi rajanya Dia mati Gitu Iya ya Oke jadi Kesimpulannya Nama itu Gak sembarangan ya Pak Iya Nama itu Sama dengan Pribadi orang itu Iya Oke Pak itu aja Oke Terima kasih aja Ya makasih Pak Siapa ya Altin Raflan ya Surabaya Silahkan Oke Ya silahkan Shalom Shalom Iya Saya mau bertanya Tentang Israel Pak Iya Tadi Bapak bilang Oh Israel Gak taat Sama Tuhan ya Iya Sering sekali Mereka jatuh Dalam dosa Akibat Ketidak taatan Bangsa Israel Iya Nah di zaman sekarang Saya mau tanyakan Bagaimana kok Bangsa Israel sekarang Sampai saat ini Berperang terus ya Pak Dan Antara Palestina Konflik Konflik itu Gak Gak akan Hilang ya Apakah ini Ada kaitannya Dengan ketaatannya Dan juga Menurut Pak Wikno Bagaimana latar belakangnya Kenapa Antara bangsa ini Berperang terus Pak Jadi ada beberapa Pendapat bahwa Yang mengakibatkan Perang ini Perebutan Tanah gitu Jadi menurut Pak Wikno Gimana Pak Oke Baik Ini sebenarnya Bicara soal Sejarah ya Historis ya Sejarah historis Bahwa Di zamannya Raja Daud Semuanya itu Milik Israel Kan gitu Di zaman Raja Daud Nah Di ulur terus Tanah itu kan Israel terus Tapi dengan berjalannya Sejarah Maka Israel terbuang kan Di tahun 70 itu 70 Masih kan Baik Allah hancur Israel pergi kan Kosong kan Tempatnya Lalu Ada pendatang Nah Dan seterusnya Bergulir sampai hari ini Nah Kenapa terjadi perang Ya karena Tidak ada kecocokan Satu sama lain Pendapatnya beda terus Ya Perang akhirnya Kan gitu Nah Kalau mau tahu Benerannya Seperti apa Ya harus Mencari sumber Yang akurat Jangan asal Berita saja Sebab banyak Berita itu Bias Coba cari di Instagram Langsung ke Channelnya mereka Beritanya Seperti apa Kenapa terjadi Perang Dan sebagainya Itu kan Ada Historisnya Ya Ya Itu Kalau kita Apokaliptikan Apakah Banyak yang Yang viral-viral Di Tik Tok Sekarang di Yo di Tik Tok Di Facebook Perang Israel ini Menandakan Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali ini Apa Tidak Nanti Kedatangan Tuhan Yesus Yang kedua kali itu Ciri-cirinya Ada salah satunya Di kitab Daniel ini Mimpin Salah satu Tanda Bahwa Di akhir jaman Banyak perang Gitu saja sih Bukan berarti Ini terakhir nih Bukan Nanti Nanti Jangan suka meramal Begitu-begitu Iya Iya Pak Oke Oke Di mana ya Di Surabaya ya Surabaya Oh oke Ya semangat ya Ya Terima kasih Pak Tuhan berkati Tuhan berkati Pak Chris Silahkan Ya salam Malam Salam Malam Saya mau minta Pendapatnya Pak Piknyo Karena Suatu ketika Waktu saya membaca Kitab Daniel itu Saya Seperti Ditunjukkan Korelasinya Dengan Menyembah Dalam roh Dan kebenaran Karena Daniel ini kan Seperti tadi Ada Tawaran-tawaran Untuk hidup Dengan cara istana Nama Dirubah Dan lain-lain Sampai dengan Ancaman Untuk Harus berdoa Menyembah Kepada patung Pun tidak Dia taati Dia malah Sengaja Di atas Sotoh Menyembah Ke arah Yerusalem Itu kan cari mati Tapi Roh kudus Menunjukkan Ke saya Suatu ketika Itu Sebetulnya Kita itu Dibakai Tuhan Bukan hanya Bicara mengenai Diberkati Untuk memberkati Itu salah satu Dimensinya Juga Tapi kita Mau Sampai Limit kita Itu dimana Sebetulnya Kita sendiri Yang Pegang peranan Karena Daniel ini Kalau dilihat Hidup di dalam Istana Tapi dia Tiga hari Berdoa mencari Tuhan Cuma Dia konsisten Tapi masalahnya Kan Di agama Sepuku Juga di agama Kita Yang ngajar Tentang Kemakmuran Itu kan Ngajarnya Supaya kita Ini Punya modus Berdoa Supaya Diberkati Itu kalau Di agama lain Berdoalah Sekian hari Sehari Apa Sekian Kali Dalam sehari Jangan pernah Kolong Nanti Rezekimu Akan Lancar Dan lain sebagainya Padahal Kan Apa Kalau kita Lihat Justru Daniel Ini doanya Kan doa Yang Bahkan Sampai Ke Perlu Dibantu Mikael Apa itu Pak Ya Jadi dia Naik Masuk Kedalam Apa Kekudusan Yang Dimensi Yang Yang berbeda Jadi Masalahnya Kita Ini Kalau Daging Kita Sudah Dikasih Sama Tuhan Makmur Mana Ada yang Mau Tiga Kali Sehari Cari Tuhan Sampai Kedimensi Itu Pak Maksudnya Sona Nyamannya Itu Ngerusak Semua Kerausan Kelabaran Menyari Tuhan Ya Benar Yang Tadi Pak Wiknyo Ceritakan Sadra Mesah Abenegu Dan Itu Mereka Kan Punya Kesempatan Untuk hidup Mewah Anak Anak Muda Tapi Mereka Lebih Sudah Masuk Tungku Saja Tidak Bapak Daripada Kami Menyangkal Tuhan Kami Jadi Sebetulnya Kan Kadang-kadang Pengajaran Doktrin Itu Malah Membulat Balik Ini Sebetulnya Kayak Tamparan Daniel Yang Di Perjanjian Lama Saja Nunjukkan Bahwa Itu Dulu Yang Dicari Matius 633 Cari Dahulu Kerajaan Allah Kebenarannya Maka Segala Sesuatunya Akan Ditambahkan Cuma Kan Banyak Yang Diajar Untuk Justru Bermodus Padahal Kan Intinya Dari Kalau Ada Yang Namanya Teologi Kemakmuran Intinya Seperti Yang Dilakukan Daniel Cari Tuhan Terus Kamu Mau Senyaman Apapun Hidup Ini Tragis Masih Ada Gua Singa Masih Ada Apa Kalau Kita Zaman Sekarang Kan Ibaratnya Mau Kerja Mau Sahapa Itu Kalau Dilihat Kan Banyak Orang Serba Apes Hidup Ini Tragis Susah Tapi Hanya Dengan Tuhan Saja Daniel Bisa Tetap Di Dalam Istana Sampai Ganti Tiga Raja Ganti Kerajaan Ini Bukan Hanya Ganti Keturunannya Raja Yang Dulu Tapi Ganti Pemerintahan Ganti Negara Itu Jadi Menurut Pak Wiknyo Apakah Korelasi Yang Saya Dapat Itu Apakah Cocok Atau Tidak Itu Sebenarnya Sangat Cocok Cuman Kasus Kasus Di Perjenjian Lama Itu Tidak Bisa Diaplikasikan Langsung Misalnya Gini Sekarang Kita Tidak Menghadapi Gua Singa Kita Sekarang Dalam Keadaan Baik-baik Saja Tidak Ada Perang Tidak Ada Penguasa Yang Lalim Seperti Itu Dan Sebagainya Tapi Kita Ada Di zona Nyaman Jadi Bahaya Juga Bahaya Juga Bahayanya Beda-beda Pak Kalau Di Perjanjian Baru Disebut Menyembah Tuhan Dalam Roh Dan Kebenaran Itu Nah Itu Maksudnya Tidak Tergantung Dari Keadaan Fisik Situasional Nah Tidak Situasional Ya Tapi Konteksnya Harus Pas Dalam Kebenaran Selalu Nah Ini Diperlukan Perubahan Akal Budi Enggak Bisa Enggak Saya Pokoknya Begitu Misalnya Gini Yang Tadi Makan Sayur Dan Air Ditiru Persis Makan Sayur Dan Air Tanpa Nasi Tanpa Apa Makan Gak Gitu Juga Kita Harus Bisa Makin Kesini Makin Makin Sempurna Jadi Uang itu Gak boleh Dianggap Musuh Tapi Juga Gak boleh Dianggap Tujuan Harus Dijadikan Alat Nah Makanya Banyak Orang Mengutip Ayat Saja Salah Katanya Mamon Adalah Akar Segala Kejahatan Bukan Cinta Akan Mamon Nah Gitu Ya Jadi Sebenernya Gak Ada Masalah Mau Kaya Mau Miskin Keadaannya Seperti Apa Yang penting Hati Kita Bersih Gak Menghadap Tuhan Gitu Jadi Haus Dan Lapar Kalahnya Justru Karena Kenyamanan Kayak Salomo Kayak Ya Makanya Kita Semua Jangan Kalau Udah Nyaman Terus Males Dagingnya Tubuhnya Males Semangatnya Males Jangan Nanti Dia Ajar Tuhan Baru Bangun Lagi Jangan Sampai Dikasih Penyakit Dikasih Apa Bangun Lagi Jangan Terus Yang Kadang Pak Eras Bilang Percintaan Dunia Lanjutnya Disitu Siapa Bersahabat Dengan Dunia Dia Musuh Allah Betul Betul Itu Ayatnya Itu Ya Makasih Tuhan Bekati Berikutnya Pak Banyak Banyak Pak Mulyono Silahkan Pak Ya Silahkan Malam Pak Saya Mau Tanya Di Perjanjian Lama Itu Kan Arahnya Itu Semua Kan Ke Arah Mesias Betul Nah Kalau Di Daniel Itu Historisnya Sampai Ke Mesias Gimana Keturunan Siapa Atau Apanya Daniel Lebih Cerita Tentang Apokaliptik Pak Nanti Berakhirnya Itu Kapan Sih Zaman Ini Berakhir Nanti Ada Di Sesi Mendatang Gak Ada Urusannya Di Keturunannya Dari Kera Mesias Keturunan Mesias Kan Yehuda Daniel Daniel Di Silsilannya Daniel Gak Sampai Kesana Enggak Disebut Ya Enggak Disebutkan Enggak Disebutkan Kalau Mau Lihat Silsilannya Mesias Sudah Pernah Saya Tunjukkan Juga Di Sesi Yang Lalu Ada Daniel Apa Juga Termasuk Di Silsila Itu Daniel Sepertinya Tidak Sepertinya Tidak Sepertinya Tidak Sepertinya Tidak Daniel Mana Ini Ada Silsilannya Tidak Pak Tidak Ada Tidak Tidak Mampir Ke Daniel Tidak Mampir Kenapa Sebab Daniel Itu Yang Matinya Tetap Di sana Matinya Tetap Di Babel Tidak Balik Di Persia Jadi Tidak Balik Tidak 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 Berarti Seperti Esther Tidak 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 Keturuhannya Tidak 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 Semua Kitab Yang Tidak 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 harus termasuk dalam keturunan Mesias? Enggak. Keturunan Mesias hanya suku Yehuda. Berarti meskipun Daniel juga dari keturunan Yehuda, tapi dia enggak masuk di dalam sila Tuhan Yesus. Ya, betul. Betul. Yaudah, coba tanya itu aja Pak. Oh ya, oke. Ya, Tuhan berkati. Berikutnya Bu Memeg. Silahkan. Ya, malam. Kecil. Oh, kecil ya? Ya. Teriak sedikit. Atau didekatkan itunya, mic-nya. Kan mic-nya ada di itu tuh. Didekatkan gini, coba. Ya. Terima kasih Pak untuk pengenalan waktu itu. Saya mau tanya Pak, tapi ini yang terlalu lalu. Ya. Yang terlalu lalu saya tidak cepat. Tidak waktu Pak Wino. Jadi saya boleh nanya hal ini ya Pak ya? Ya, boleh. Silahkan. Itu Pak, Tengang Langit Baru dan Baru Pak. Oke. Yang seperti itu, apa? Nubuatannya saya. Ya. Ya. Tengang langit saya 65 ayat 17, Pak. Ya. Kan gini Pak. Kan banyak juga nih nabi-nabi yang bernubuat yang saya, yang mana yang di dalam wariswa yang saya. Saya mau tanya gini Pak. Bagaimana kita tahu bahwa akan ada penerapan lebih jauh dari nubuatannya saya Pak? Dan bagaimana tentu itu. Oh. Oke. Kan kita tahu Yesaya menubuatkan akan adanya langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, kalau ada orang yang berkata bahwa mungkin itu adalah yang dimaksud adalah Yerusalem baru di bumi gitu. Ya, mungkin-mungkin saja. Tapi, kalau kita baca Alkitab sampai Kitab Wahyu, memang ada langit yang baru dan bumi yang baru. Nah, artinya Yesaya bicara soal yang baru dan bumi yang baru, bukan yang di bumi. Kalimannya jelas sih. Sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru di Kitab Yesaya. Gitu. Gitu Pak, kalau yang di Wahyu 21 maksudnya itu kota yang kudus. Dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem baru yang turun dari Tuhan, dari surga. Ya. Sebagai oh ya. Maksudnya itu di surga ya Pak? Bukan di bumi ini ya Pak? Iya, di surga. Jadi, itu Yerusalem baru yang ada di surga, di langit yang baru, bumi yang baru. Ada Yerusalem baru. Itu Yerusalem yang baru ya Pak? Enggak ada apa yang lain. Iya Pak, Tapi, banyak juga sih Pak ya. Kita kan ini sudah zaman akhir nih. Iya. Tapi kok banyak sih kendeta enggak mengarahkan untuk ini gitu loh Pak. Mempersiapkan hidup kita untuk langit baru dan bumi baru. Apakah kita semua sudah dikulamat dan dikulamat? Enggak juga Pak. Mesti tanya dia kalau gitu. Kalau di Alkitab dikatakan oleh karena langit dan bumi ini akan hancur oleh api, betapa suci dan salenya kita harus hidup. Kan ada ayatnya? Ada ya. Ya, kalau enggak ngajarin sesuai Alkitab ya tanya aja deh. Kenapa? Kalau ngajarin enggak sesuai Alkitab gitu, tanya aja. Enggak apa-apa. Paling dia marah. Terus kalau itu pendek tanya marah kita diam aja ya Pak? Marahnya diam aja. Enggak apa-apa. Berarti dia enggak tahu apa-apa itu. Ditanya kok marah. Kalau ditanya itu harus bicara dengan ini loh buktinya ayatnya ini. Kalau ditanya marah artinya apa? Bukan orang benar dia. Aneh. Ditanya kok marah. Ditanya ya menjelaskan. Kan gitu. Iya. Ya? Makasih Pak. Oke. Tuhan berkati. Rebecca. Silahkan. Halo Pak. Ya. Ya Pak. Saya sana tanya Pak. Ya. Oke. Silahkan. Bagaimana Pak cara keluar dari pertengahan yang toksik? Oh. Tergantung tergantung kasusnya. Ya. Kalau kita bisa menghindar dari yang toksik ya menghindar. Kalau enggak bisa menghindar kita jangan terpengaruh dengan toksiknya itu. Kita harus menyebarkan aroma yang bagus supaya yang toksik-toksik malah kalah. Kita harus Tapi nanti kalau mereka kalah mereka marah? Enggak dong. Kalau marah ya terserah mereka. Kan kita bukan mau debat bukan mau apa. Kalau mereka toksik kita bicaranya yang memberkati. Gitu aja. Begitu. Jadi jangan kita terpengaruh sama yang toksik. Jangan. Gitu. Jelas enggak Rebecca? Di unmute dulu. Ya. Dan bagaimana cara mengatasi kakak yang suka melawan? Sama orang orang tua. Sama orang tua. Oh. Jadi buat rumah itu enggak nyaman aja. Oke, oke. Mengerti. Kalau soal kakak kamu adik enggak bisa apa-apa sih. Adik hanya bisa kasih tahu sedikit itu pun dimarahin nanti. Iya kan? Iya sih. Kalau seperti itu agak sulit. Itu yang menegur harus mama kamu atau papa kamu. Kalau kamu enggak bisa kamu adik kan? Harus orang tua yang menegur. Kamu enggak boleh begitu sebagai anak. Makanya ya saya sering bicara kalau orang tua itu mendidik anak itu di dalam Tuhan idealnya. Dari kecil jadi takut akan Tuhan. Jadi sayang orang tua meskipun kadang-kadang nakal tapi ada diingatkan lagi gitu. Kalau enggak kenal Tuhan sama sekali repot. Begitu. Begitu Rebecca. Habis itu kalau cara menggur orang yang lebih tua gimana? Kayak orang tuanya kan dalam kaos ini ya. Dalam kaos ini itu orang tuanya salah. Habis itu anaknya marah tapi marahnya itu enggak kayak marah sama orang tua gitu loh. Enggak boleh loh. Marahnya sama adiknya gitu. Sama orang tua enggak boleh marah kurang ajar seperti itu. Sama orang tua bicara baik-baik. Enggak mungkin marah kurang ajar seperti marahin anak kecil enggak boleh. Ya itu tidak boleh kurang ajar sama orang tua. Jadi tapi orang tuanya salah. Maksudnya orang tua meskipun salah meskipun orang tua salah tidak boleh dimarahin seperti kita marahin anak-anak. Enggak boleh tetap harus hormat. Kasih tahu kalimatnya yang halus. Begini loh Pak ya itu yang benar begini gitu aja enggak usah pakai apa-apa salah dan sebagainya. Wah enggak boleh loh kurang ajar. Enggak jadi berkat nanti kita. Gitu enggak perlu kasih tahu baik-baik kalau enggak mau juga ya sudah. Kita sebagai anak sebagai yang lebih muda harus hormat yang lebih tua kan gitu. Dikasih tahu baik-baik enggak mau ya sudah. Kan kita enggak bisa paksa orang juga. Tapi enggak boleh kurang ajar sama orang tua. Jadi cara negur orang tua gimana? Kayak negur kayak kalau orang tua ya sebagai anak kamu misalnya kamu anak anak terhadap orang tua kamu bicara baik-baik Pak bukannya begini Pak sebaiknya gitu aja iya kan marah ya enggak boleh lah enggak boleh itu ya biar orang tua lihat kita sudah berubah jadi anak anak bapak di surga jadi ngomongnya juga baik Pak terima kasih banyak habis itu terus bagaimana kalau mengatasi orang yang temperamen temperamen bad temper oke ya jangan dilayani orang temperamen yaudah enggak usah enggak usah banyak bicara enggak usah banyak bicara makin bicara makin ribut nanti ya oke siap Tuhan berkati terima kasih untuk tipsnya saya sangat bersyukur God bless bless you berikutnya Ibu Helmina ya Helmina Ibu Helmina silahkan Bu shalom Pak shalom saya mau kalau kita lihat ini Daniel ini kan masih muda ya Pak betul dia tahu enggak kejatuhan kejatuhan Yehuda ini Pak atau dia hanya ngikut dengan temen-temennya aja dibawa ke Babel gitu dia tahu ketika dia diangkut ke Babel itu kan Yerusalem hancur jadi jadi gara-gara Yerusalem atau Yehuda hancur dia dibawa ke Babel jadi dia tahu persis gitu Bu terus kalau ini kan kejatuhan apa ini apa ada hubungannya seperti nubuatnya Nabi Jesaya itu Pak yang kepada Nabi apa yang dikatakan Nabi Jesaya kepada Yistia itu Pak yang Jesaya 39 disitu dikatakan maksud saya apakah itu ini nubuatnya nubuatan dari Nabi Jesaya kepada Yehuda gitu Pak kan disitu Yistia memamerkan itu apa barang-barang kepada barang-barang kepada itu kasusnya ini Pak ya 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 jadi sebenarnya begini Bu Nabi Jeremia Nabi Jeheskil Nabi Daniel itu ceritanya memang sekitar itu Jerusalem hancur dibuang ke Babel itu ceritanya sama cuma bedanya Jeremia melayani di Yehuda Jeheskil melayani di pembuangan tapi di luar istana Daniel di dalam istana gitu enggak disini Pak disebutkan di Jesaya 39 ayat 5 6 Pak ya sesungguhnya suatu masa yang akan datang bahwa segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel ini maksudnya nubuatannya Pak ya 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 sama artinya akan ada pembuangan ke Babel betul sama Bu itu ya itu yang saya maksudkan berarti ini nubuatannya terjadi gitu Pak ya betul betul ya ya oke oke Tuhan Bekati berikutnya Pak Pak Bambang ya Pak Bambang silahkan ya Pastor malam malam ya enggak video ya enggak apa-apa ini saya ada ada tiga pertanyaan sih ya yang pertama itu yang saya lihat dari yang makan oke puasa Daniel ya ya apakah kita boleh ikutin atau tidak oke saya jawab dulu kalau mau ngikutin ya boleh saja tidak tidak apa namanya tidak ada hubungan dengan iman kita enggak ada ya enggak ada sama seperti yang hari raya yang kedua sama seperti hari raya yang apa yang namanya yang hari raya apa ya hari raya yang katanya perayaan yang di kitab apa ya anak K itu itu juga yang apa yang mereka raya anak K itu itu juga tidak perlu ya loh kalau saya kalau kita merayakan itu aneh enggak kira-kira wah aku merayakan dulu menang nih Mak KB baik-baik dibersihkan aneh enggak kita bukan orang nah iya itu bukan untuk kita itu bukan untuk kita ada hubungan ya ada hubungan kalau orang Israel iya betul iya ya karena mungkin bagi bagi ya itu kayak tradisi Pak ya ya siapa ya Pak Uto silahkan Pak salam Pak Wijnum salam kadang-kadang saya berpikir begini Pak seandainya saya hidup di jamannya zaman dahulu kala jamannya bangsa Israel itu apakah saya menjadi tohola atau bandel ataupun apa itu karena saya pikir begitu Pak tapi saya merasa bersyukur di sisa kehidupan saya saya mendapatkan firman kebenaran selama ini di umur saya yang terakhir ini Pak saya enggak pernah mendapatkan firman-firman yang firman-firman kebenaran ini dan apabila firman kebenaran ini tadi siang saya baru berbicara masalah firman kebenaran ini kepada salah seorang hamba Tuhan dan itu bertentangan pada mereka dan mereka itu akhirnya ini begini saya bilang saya juga belajar kalau saya enggak belajar saya enggak tahu saya ya tapi begini ya saya juga bilang tapi yang begini yang benar karena saya tahu saya belajar kalau saya enggak belajar saya enggak bisa ngomong begini karena saya kasihan melihat mereka itu enggak ada bersifat untuk membawa jemaatnya kepada kebenaran dan enggak ada sifat mereka itu membawa jemaatnya untuk pada dunia LB3 kita kadang-kadang kasihan saya bilang kadang-kadang saya pikir-pikir apakah ini sifat-sifat Israel itu masih tumbuh kepada mereka itu pertanyaan saya Pak oke baik jadi susah ngomong ya mestinya setiap kita semua siapapun mau gembala mau pendeta mau aktivis mau jemaat biasa semua harus sifatnya sama kalau harus mau belajar membuka diri enggak ngotot maunya sendiri makanya saya buat seminar tujuh natur kebenaran coba kita lihat faktanya jangan merasa sudah pinter coba cek lagi ke Alkitab kalau enggak setuju yang mana yang salah kan bisa didiskusikan tuh seringkali orang kalau diberitahu bukan mendiskusikan materinya tapi langsung ah kamu sombong kamu enggak ngerti gitu-gitu aja gitu bosan saya lihat dengar begitu itu orang enggak mau belajar padahal kalau kita sajikan fakta yang benar ya coba kita lihat yuk sama-sama kan gitu mestinya biasa aja Pak Oto memang dunia ini begitu banyak orang enggak mau belajar saya sedih Pak saya sedih melihat mereka Pak kasihan jemaatnya iya sih kasihan jemaatnya berapa banyak loh jemaat itu dibawa kepada dunia yang tidak benar gitu loh iya sedih kenapa masih berpegangan pada zaman-zaman Israel yang Israelnya kesalahan-kesalahan tersebut mereka tuh seorang gembala jadi gimana kok enggak punya rasa sayang sama jemaat itu loh Pak yang saya tangi sih Pak mereka-mereka ini Pak iya kita juga sedih Pak kebetulan saya bersyukur dan bersyukur saya mengenal kebenaran itu Pak kalau enggak saya juga jenisnya manusia lama juga Pak terima kasih Pak Tuhan berkati Tuhan berkati Pak Oto baik kita lanjutkan dengan terakhir ya Michelle lah terakhir silahkan selamat malam Pak Wigno selamat malam iya Pak aku mau tanya kalau tubuh sebagai senjata kelaliman dan senjata kebenaran yang dimaksud senjata itu bagaimana itu sudah saya kot bahkan tentang senjata kebenaran ya tentang begini loh itu teks aslinya dipakai kata yang artinya bisa senjata bisa instrumen bisa alat jadi tubuh kita ini jadi alatnya kebenaran atau alatnya kelaliman alat kejahatan atau alat kebenaran itu maksudnya mestinya orang benar hidup kita jadi alat kebenaran contohnya apa menyampaikan kebenaran membagi kesana kemari kebenaran bagikan link ini kepada banyak orang kalau punya banyak berkati banyak orang dukung pekerjaan Tuhan kan alatnya kebenaran alatnya Tuhan kalau alatnya kelaliman jahat hidupnya itu maksudnya jelas ya iya Pak terima kasih oke Tuhan berkati selesai sudah semua sudah dijawab ya baik baik Bapak Ibu mari kita tundukkan kepala yuk kita berdoa Bapak kami yang di surga terima kasih untuk firman kebenaran di malam hari ini kami juga diberkati lewat tanya jawab biarlah semua kami dari hari ke hari semakin berkenan bagi Tuhan semakin tepat apa yang kami lakukan semakin mengerti gandak Tuhan semakin mengerti firman Tuhan secara utuh terima kasih ambah mengucap syukur juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini juga semua kami umatmu dimanapun berada kami percaya berkat Tuhan turun atas kami semua di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur amin selamat menikmati terima kasih